Halo semuanya, aku Renspel Hari ini kita akan membuat 3 farm di Minecraft Petro atau MCPE versi 1.18 Oke, pertama-tama kalian siapin dulu tempat senyaman kalian Lalu kalian tumpuk piston sebanyak 4 kali seperti ini ke atas Lalu di atas pistonnya kalian taruh observer dengan mata mengarah ke depan seperti ini Kemudian di depan pistonnya kalian naik 6 blok ke atas Dan yang ketujuhnya kalian taruh slab Gunanya ini untuk mematok pohon kalian agar tidak tumbuh terlalu tinggi ataupun terlalu besar dan melebar Kemudian di bagian belakangnya kalian taruh solid blok dengan jarak 1 blok seperti ini Pada bagian solid blok yang tengah kalian taruh observer dengan ekor mengarah ke bawah seperti ini Lalu tambahin solid blok di bawah observernya Dan kalian taruh rest on dust di atasnya Kalian taruh rest on dust di blok yang tengah sampai ke observernya Dan juga di solid blok yang paling bawah Jadi nanti setiap pohon yang tumbuh ke atas Observer yang ada di atas pistonnya bakal mendeteksi sinyal dari pohonnya Kemudian disalurkan ke solid blok di belakangnya Dan otomatis rest on yang ada di bawahnya bakal aktif dan mengirimkan sinyal ke semua pistonnya Setelah itu di bagian kiri ataupun kanan piston kalian Kalian taruh dispenser Lalu di belakang dispensernya Satu blok di atasnya Kalian taruh solid blok Dan kalian bentuk solid blok berbentuk V seperti ini Kemudian di bagian tengah kalian taruh repeater mengarah ke depan Lalu solid blok yang ada di belakang repeaternya Kalian taruh rest on torch Dan untuk yang depannya kalian taruh rest on dust Nanti repeater dan juga rest on dustnya bakal kelap-kelip seperti ini Dan untuk mematikannya Kalian taruh lever di solid blok di atas dispensernya Kemudian kalian matikan Terakhir kalian tinggal memasukkan bone mill sebanyak yang kalian mau Di dalam dispensernya Lalu untuk mempermudah kalian menanam pohonnya Kalian bisa lubangin di kiri pistonnya Ataupun di kanan pistonnya Jika kalian membuat dispenser di kiri piston kalian Kemudian kalian bisa menanam pohonnya Dan tree farm kalian sudah jadi seperti ini Caranya sangat mudah Kalian cukup menekan lever yang kalian taruh tadi Nanti bone mill yang ada di dispensernya bakal mengeluarkan secara terus-menerus Dan akan membuat pertumbuhan si pohonnya menjadi cepat Lalu jika dia sudah tumbuh Maka observer yang ada di atas bakal mengirimkan sinyal ke pistonnya Kemudian pistonnya bakal mendorong pohonnya keluar Dan kalian bisa mengulangi step ini sebanyak yang kalian mau Jika kalian tidak mempunyai bone mill juga tidak ada masalah Kalian cukup menunggu dan juga melakukan aktivitas seperti biasanya Di sekitar-sekitar tree farmnya Dan jika kalian menemukan mancet seperti ini Kalian cukup mengecek-ngecek di observer yang ada di atasnya Mungkin setuk di antara daun-daun yang tumbuh di atasnya Dan kalian tinggal hancurkan daun-daunnya Maka nanti mesinnya bakal aktif sendiri Jika kalian sudah merasa puas Kalian bisa menebang pohon-pohon yang sudah didorong oleh pistonnya Dan kalian bisa mencobanya sendiri di map survival kalian Oke kayaknya segini aja tree farm di minecraft bedrock Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa See ya